Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Iki Rizki Ananda Pada video kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara mendownload Dan menginstall Al-Quran Di Microsoft Word Nah langsung saja ya Ke tutorialnya Pertama-tama kita masuk dulu Ke Microsoft Word Nah jadi disini belum ada ya Untuk aplikasi Al-Quran nya Jadi biasanya Untuk aplikasi Al-Quran itu letaknya di atas sini Nah sebelum kita Mendownload Aplikasi Al-Quran nya Kita harus sudah tahu ya Versi dari Microsoft Office di PC kita Apakah itu 32 bit atau 64 bit Nah caranya untuk mengetahuinya Itu teman-teman silahkan klik file Kemudian klik help Nah disini ada tulisan version Nah jadi ini untuk PC saya Itu menggunakan Microsoft Office Dengan versi 32 bit Nah kita exit Nah selanjutnya silahkan masuk ke web browser Nah kali ini saya menggunakan Google Chrome Kemudian silahkan teman-teman ketik Aplikasi Al-Quran kemenak Nah kita pilih yang ini ya Aplikasi Al-Quran kemenak in world Dari balitbankdiklat.kemenak.go.id Nah jadi tampilannya seperti ini Kita scroll aja ke bawah Ada tulisan download aplikasinya di link ini Kita klik Nah selanjutnya ada tampilan seperti ini Kita pilih yang Quran kemenak in world Kita klik Nah kemudian kita scroll ke bawah Nah ini Quran kemenak in Microsoft Word Kita klik download Nah ini memproses ya Kita tunggu aja Nah kalau udah terdownload Kita buka ya Untuk aplikasinya Nah ini dia Untuknya RAR Kita ekstrak dulu Kita klik ekstrak here Nah seperti ini Jadi tadi Untuk Microsoft Office saya Itu versi 32 bit Maka saya akan memilih yang Akuran kemenak in world Yang untuk versi 32 bit Nah jadi yang ini ya Kita klik kanan Kemudian kita klik run as administrator Kita klik ok Kemudian kita klik next Kita klik lagi next Dan kita klik install Terakhir kita klik finish Nah selanjutnya kita buka lagi Microsoft Word Nah jadi ini di atas udah ada ya Al-Quran kemenaknya Yang kita download dan install tadi Nah apabila di Microsoft Word teman-teman itu tidak muncul tulisan Quran kemenaknya Seperti yang punya saya ini Itu solusinya teman-teman bisa Klik file Kemudian klik option Klik add in Nah untuk yang di bawah ini pastikan itu Com add in Kemudian untuk di atas kita cari tulisan Quran kemenak in Microsoft Word Kita klik Kemudian kita klik go Nah akan ada tempelan seperti ini Jadi pastikan Quran kemenak in Microsoft Wordnya itu tercontreng Nah apabila tidak tercontreng Ini misalnya contohnya saya hapus ya Tercontrengnya Kita klik ok Nah maka akan hilang disini tulisan Al-Quran kemenaknya Nah jadi kita ulangi lagi ya Kita klik file Option Kemudian add in Kita klik Al-Quran kemenak in Microsoft Word Kita klik go Nah kita contreng ya Kemudian kita klik ok Nah ini udah muncul kembali ya Quran kemenaknya di Microsoft Wordnya Kita coba ya Quran kemenaknya Kita klik Nah disini ada tulisan Add Al-Quran dan terjemah Jadi itu kita contreng aja kedua-duanya Cuma nanti bila teman-teman ingin memunculkan salah satunya aja Jadi bisa aja dicontreng salah satunya aja Nah untuk ukuran tulisan Al-Qurannya ini juga bisa disetting Termasuk juga untuk terjemahnya Jadi untuk fontnya ini bisa disetting juga Ukurannya juga Nah gimana sih cara memunculkannya Jadi langsung aja ya disini misalnya kita pilih surah Al-Baqarah Misalnya saya mau ayat 183 Kemudian saya klik nomor ayat Dan surah ayat Supaya muncul nama surah dan nomor ayatnya di akhir Namun ini opsional aja ya Jadi teman-teman boleh mengklik boleh juga enggak Nah kemudian klik tampilkan Nah ini dia contohnya Jadi ayat Al-Quran dan terjemahnya otomatis muncul Dengan menggunakan aplikasi Al-Quran ini Nah itu tadi tutorial cara mendownload dan menginstall Al-Quran di Microsoft Word Semoga bermanfaat Dan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax